Oke guys, selamat datang kembali di channel my channel di Faunet Udah lama kita gak ketemu, udah hampir 1 minggu kita gak ketemu di salah satu channel tutorial kita Nah, kali ini langsung aja aku bakal tuduh poin buat kalian, kita akan ngebahas apa Nah, untuk di video kali ini yang akan kita bahas adalah gimana sih cara ngebuat untuk end screen Mudah ya cara buat end screen, tapi biasanya orang untuk ngebuat end screen adalah Langsung masuk ke YouTube Studio, tapi untuk sekarang gimana cara ngebuat end screennya agar lebih epic Agar lebih terlihat lebih enak gitu ya, tujuannya biar orang-orang sih yang nonton biar lanjut nonton, mudah-mudahan Nah, tapi ini adalah cara simpel, karena banyak banget dari beberapa video artis misalnya Yang end screen video mereka itu pakai ini gitu, nah jadi penasaran kan gimana caranya Jadi ikutin terus videonya sampai habis ya, jangan lupa untuk langsung di like, di komen, di share Dan di subscribe, jadi pastikan kalian udah klik tombol loncengnya Dengan kalian klik tombol loncengnya, tandanya kalian support channel ini agar terus berkembang Dan kalian lah orang pertama yang akan kita informasikan kalau kita upload video terbaru guys Hah, langsung aja seperti apa keseluruhan video kita untuk kali ini, langsung aja ditonton tutorialnya Ini dia, check it out Oke guys, kalian masuk dulu ke aplikasi Kain Master, klik tambah, lalu rasionya 16 banding 9 Pilih dulu footage yang kira-kira untuk background kalian bakal ngebuat nanti di end screen Perlu kalian tau juga ya, end screen ini itu salah satu fitur yang ada di YouTube untuk di akhir video Fungsinya ya agar orang-orang yang nonton video kalian sampai habis Dengan adanya epic end screen ini, kalian jadi lebih leluasa Nah, jadi pastikan end screen ini dia berada di 20 detik terakhir video kalian Jadi untuk gambar tadi ini, kalian buat dulu di 20 detik Setelah gambarnya udah 20 detik, lalu baru kalian lakukan editing Tambahkan lapisan, kalian tinggal pilih aja stiker mana yang kira-kira untuk kalian buat di video akhir kalian Jadi kalian tinggal tambah aja nih Nah, jadi untuk disini, untuk mendapatkan lapisan ini, kalian bisa download langsung di aset Kain Master Jadi kalian bisa langsung lihat kira-kira mana yang cocok berdasarkan di pikiran kalian gitu ya Nah, setelah itu udah semuanya masuk, udah semua kalian edit, terus udah sesuaikan di layar Tinggal kalian duplikat saja Setelah kalian duplikat, tinggal menyesuaikan saja lokasinya di mana Setelah itu, biasanya kan di dalam akhir video tuh ada 2 option Kalian mau nonton video sebelumnya atau setelahnya Dan biasanya kita juga tambahin di tengahnya itu adalah subscribe channel kita Nah, jadi ini di tengah ini kita buat untuk jadi bulat Jadi klik pemangkasan, pilih yang bulat Lalu tinggal kita sesuaikan Kalau udah garis merah kayak gini, berarti itu udah maksimal ya Tinggal kalian geser atau diperbesar Tinggal menyesuaikan saja nanti di akhir video atau di akhir end screen Jadi dia akan gerak kayak gini Oke, ini cara ngebuat untuk epic end screen pada video kita di YouTube Nah, dengan udah seperti ini Kalian tinggal bebas sebenarnya untuk memvariasikan Kira-kira kalian mau tambah apa lagi nih gitu Kita bisa tambah tulisan misalnya Oke, contoh tanpa tulisan misalnya saya buat tulisannya adalah subscribe Setelah kita buat tulisan subscribe Kalian bebas aja bervariasi mau letak tulisannya dimana Mau warnanya apa gitu ya Nah, by the way untuk jenis fontnya Misalnya kalian pengen yang lebih unik, lebih banyak Kalian bisa download langsung di asetnya kain master ya Jadi kalian bisa langsung bisa cek Ya, ini untuk editing kalian tinggal menyesuaikan saja Nah, setelah udah kalian tambahin tadi untuk bacaannya Kalian buat dong animasinya Animasi masuknya seperti apa Terus untuk waktu slide down dan lain-lain Terus animasi keluarnya juga harus kalian buat gitu Tujuannya apa? Untuk mempercantik gerakan pada suatu video yang udah kita edit Nah, ini contohnya Jadi dia akan seperti ini Oke, setelah itu kalian juga udah bisa tambahin bacaan Misalnya next gitu ya Setelah itu tinggal kalian edit aja Dari next ini fontnya sama Kalian tinggal menyesuaikan Setelah udah kalian sesuaikan Nextnya ini kalian tarik dulu nanti ya Nextnya ini kalian tarik Sesuaikan sama durasi video awal Yaitu durasi 20 detik Nah, di video-video sebelumnya Mungkin kalian bisa lihat link di atas Saya udah pernah ngebahaskan gimana cara ngebuat bacaan itu bisa bergerak animasi Jadi tinggal kalian klik aja Tanda kuncing di sebelah kiri layar kain master kalian Lalu tinggal kalian geser-geser saja sesuai keinginan kalian Oke ya Nah, setelah sudah tinggal kalian putus aja Atau kalian potong yang ini Dan pangkas ke kanan Selesai ini Nah, lalu kalian bisa bervariasi Bisa berkreasi lagi nih Kira-kira di layar bawah kalian mau tambahin apa YouTube bebas ya Kalian mau tambahin apa Nah, jadi tinggal kalian buatkan saja Oke Nah, kira-kira aku mau tambah YouTube deh Nama YouTube ku kira-kira cocoknya apa Seperti biasa Klik lapisan Klik tambah Cari logonya Logo YouTube Lalu tinggal kita edit Lalu tinggal kita tambahkan Nama dari YouTube kita Oke Nama YouTube kita apa nih? Fonet ya Nah, by the way Sambil berjalan Udah pastikan kalian udah subscribe channel ini juga ya guys Oke Untuk fontnya Kalian bisa menyesuaikan saja Untuk fontnya Seperti yang sudah aku sebut di sebelumnya Bebas berkreasi Oke Nah, jadi disini aku mau buat bacaan fontnet Ini akan geser-geser Gitu ya Nah, jadi geser-geser Tinggal kalian menyesuaikan Oh iya Gambar untuk YouTube nya itu Disesuaikan sama durasi 20 detik ya Tinggal kalian tarik aja Terus animasi masuknya Kalian tinggal pilih sesukanya yang mana Lalu animasi keluarnya juga sama Tinggal kalian pilih mau yang mana Oke Ini yang paling menarik Untuk bacaan fontnetnya Samakan dulu panjangnya Sesuai dengan durasi yang ada di video Lalu Kalian klik lagi tanda kunci di sebelah kiri layar kalian Geser ke atas Geser lagi ke tengah Geser lagi ke bawah Ya kan? Geser lagi Yang penting menyesuaikan Jadi kalau menurut kalian Goyangan atau guncangan animasi pada bacaan itu sudah sesuai Bergeraknya Lalu tinggal kalian okekan saja guys Kita lanjut ya Nah, setelah ini semuanya selesai Nah, kalian tuh gak usah khawatir Eh kurang bagus sekarang ini Yang penting tinggal kalian saja berkreasi Nah, ini jadi salah satu contohnya Ya Yang bakal kita buat nantinya Oke Setelah semuanya selesai Seperti biasa ya guys Kalian itu harus Ngebuat dia untuk disimpan terlebih dahulu Di aplikasi kalian Nah, ini kan tadi ada ya Untuk animasi masuknya Animasi keluarnya Kalian tinggal menyesuaikan saja Maunya seperti apa Oke, sip Setelah kalian selesai editing Setelah kalian selesai semuanya Setelah kalian kira-kira udah oke Udah Nah, seperti biasa Setelah semuanya selesai Kita bisa save Itu Hasil editan kita Kita bisa save Ke galeri Setelah itu selesai Oke guys Itu deh tutorial singkat kita untuk kali ini Jadi pastikan Kalian udah langsung Praktekin deh Pada saat untuk ngebuat video selanjutnya Gimana nih Biar di akhir videonya Akan ada yang seperti ini Epic and Screen Di Android Jadi caranya mudah dan simple ya Dan pastikan juga Kalian udah bisa bervariasi Dan berkreasi lah Simpelnya seperti apa Oke, agak lebih Kece Dan sekali lagi Thank you banget buat kalian yang udah mau ngikutin channel ini Jangan lupa untuk langsung di like Di comment, di share, dan di subscribe Thank you guys See you, bye bye Terima kasih